Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasian yang honorer yang sesungguhnya Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya, MPP Pak mati pelan-pelan. Ini perlu Pak. Ini saya bicara begini, biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR tidak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Tolong Pak dijawab mengenai honorer, SKTT. Saran saya Pak, evaluasi tiadakan itu Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya bukti, nanti saya kirim. Saya perin bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, Ibu-Ibu. Saya tetap fokus konsisten, Pak. Terhadap honorer yang diangkat menjadi P3K. Pertanyaan saya yang pertama, apakah kementerian, kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan, keputusan kita, yang sudah 5 tahun berturut-turut, diangkat menjadi P3K? Itu dulu Pak. Apakah diangkat menjadi P3K? Karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana, tetap mereka harus tes. Yang honorer sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Yang kedua, di lapangan itu, kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah, ternyata hampir 80 persen. Yang sudah 5 tahun, 10 tahun, masih tes Pak, P3K. Ini bagaimana, Saudara Menteri, kepala BKN. Nah yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu Pak. Ini belum ada perubahan, Saudara Menteri. Ini SKTT ini memunculkan modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan Pak sekarang ini. Di daerah Batubara, di daerah, kalau saya tidak salah, main lailing natal itu, para kepala dinas kabak itu sudah menjadi tersangka. Kenapa tersangka Pak? Karena modus tadi Pak, transaksional. Contoh misalnya, dia itu pegawai honorer di PUPR. PUPR Pak. Tetapi bisa lolos P3K menjadi guru Pak. Ini dilangkat. Ini bagaimana ceritanya Pak? Dia di PUPR tidak punya latar belakang guru, tetapi karena SKTT, dia bisa lolos menjadi guru Pak. itu dilangkat. Ini bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Kepala BKN mengenai ini. Saya dari kemarin sudah mengatakan, tolong Saudara Menteri SKTT itu dievaluasi Pak. ini sifatnya subjektif. Ini sifatnya subjektif, lulus tapi tidak lolos. Lebih berharga Pak. Lebih berharga SKTT daripada ujian yang dari pusat Pak. Ini bagaimana Pak? Ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini Pak. Mereka tahu sekarang kita ya rapat. Masih ada UHA-nya nih Pak, tolong disampaikan. Kami sudah 10 tahun, 15 tahun, tetapi kami tidak lolos menjadi P3K. Apakah Saudara Menteri Kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan? Iya kan? Para pejabat-pejabat di daerah ini Pak. Ini semua menjadi transasional sebagian besar Pak, tidak semua. Hanya dengan beralaskan SKTT. Ini Pak, ini bagaimana? Kita dulu sepakat dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K paling lambat 24 Desember 2024. Kita harus konsisten Pak. Harus konsisten Pak. Percuma kita bikin regulasi, jenis pengadaan. Iya kan? Jabatan pimpinan tinggi tertentu di pusat, pelaksana fungsional. Dahulukan Pak, para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini Pak. Dahulukan itu Pak. Kasian mereka itu Pak. Bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer, 15 tahun. Eh, yang lolos dari PUPR Pak. Ini dilangkat. Belum di daerah Batubara Pak. Belum di main neling Natal. Belum di daerah Toba sana. Belum di daerah Surabaya. Ya, kami baru kunjungan Pak ke sana, Surabaya itu. Ini bagaimana? Ya. Cara kementerian, Pan-RB, Kepala BKN menyikapi ini Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 24 Desember 2024. Tetapi masih banyak riak-riak yang terpelihara Pak di daerah mengenai ini. Itu kan para kepala daerah kan raja-raja lokal semua Pak. Di sana. Yang tidak pernah jadi tenaga honorer, laporan ke pusat, tenaga honorer Pak. Diangkat menjadi P3K. Kita sudah sampaikan kepada saudara menteri, kepala BKN, agar dilakukan audit dengan PPKP. Masalah anggaran, ya kami enggak tahu Pak dari mana anggarannya. Kelibatkanlah PPKP. Saya sudah telepon PPKP, belum ada tuh komunikasi mengenai ini Pak. Saya telepon PPKP, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Pan-RB, Kepala BKN. Belum ada Pak sampai sekarang. Apa masalahnya ini Pak? Ini Pak, ini sangat pokok Pak. Kasian Pak. Bukan ribuan lagi Pak, juta itu Pak. Honorer di daerah itu lulus mereka Pak. Tapi karena SKTT tidak lolos. Dasyat sekali Pak SKTT ini. Sangat dasyat. 50 juta Pak minimal. Saya bisa buktikan. Saya punya rekaman telepon-telepon di antara, ya kan kabaknya, kadisnya kepada para honorer guru-guru. Guru loh Pak. Miris enggak Pak? Di PUPR honorer, tidak punya latar belakang guru, tapi lolos menjadi P3K guru. Sekarang undang ajar Pak. Bagaimana kualitas dia mengajar itu Pak? Nah ini Pak, jadi jangan meluluk. Kita bicara mengenai penguatan budaya kerja, cita institusi. Tapi itu di bawah-bawah itu Pak. Kasian Pak. Kasian mereka sampai demo, segala macam Pak. Pernah mereka ke Jakarta, patungan duitnya Pak, 50 ribu, 100 ribu Pak. Ketemu kita di sini Pak. Saya tanya nginap di mana? Di tempat keluarga. Sebagian teman-teman, urunan Pak. Kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak. Ini bagaimana Saudara Menteri? Kita tahulah, Saudara Menteri, Kepala BKN, teman-teman lain, memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak. Saya sudah cek, tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba. Pernah turun kemana? Coba saya mau tahu. Tidak pernah turun Pak. Hanya terima berita saja. Terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak. Bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu, menerima uang 50 juta Pak. Ini Saudara Menteri hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi Pak SKTT itu. Tidak ada gunanya itu Pak. walaupun alasan Saudara Menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu yang mereka. Mereka tidak tahu Pak. Ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya Saudara Menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer, ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT. Ini lagi Pak. Begitu Pak. Saudara Menteri. Ini bagaimana nih? SKTT ini. Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan, ini SKTT ini. Begitu. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Surat Dara Menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasian para guru-guru itu. Kasian para nakas itu kasian Pak. Kasian Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba dicek lah ke langkat Pak. Di langkat itu butuh hampir setiap minggu mereka demo ke polda itu Pak. Coba lah mungkin Pak Menteri punya tim disini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka. Tanya masalahnya apa Pak? Belum tenaga tendik. Banyak Pak. Belum OB. Yang kita bilang paru waktu. Penuh waktu. Mereka menunggu terus-menunggu terus. Iya kan? Ini bagaimana? Saudara Menteri. Kepala BKN. Kemarin kita ke Surabaya. Saya tanyakan. Ini kan semua sistem komputerize. Dari mana alatnya sewa? Saya bilang bagaimana kita menjamin laptop sewa itu bersih. Dari mana kita bisa jamin Pak? Kan kita kan bisa jamin Pak. Itu kan bisa saja konek kemana-mana Pak. Iya kan? Kepala BKN sana bilang. Kandek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa butuhkan clear and clean? Makanya muncul joki Pak. Makanya muncul sol sudah pocor. Ya dari situ Pak munculnya. Jadi kita jangan terlalu bersamangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi Pak? Enggak ada itu reformasinya Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi. Tapi kan fakta di lapangan. Bukan reformasi Pak. Reformasi semakin tidak benar. Begitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri. Yang pertama, jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bisa reformasi seperti kata Pak Ketua tadi Pak. Ini tidak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak. Mereka bilang Pak, tidak ada formasi bagi kami Pak. Loh kok bisa begitu? Pak, ini faktanya Pak. PUPR sekarang sudah jadi guru Pak. Enggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini saudara Menteri, bagaimana menyingkapi ini? 2,3 juta. Menjadi 1,7 juta. Ini enggak waktu cepat Pak. Iya kan? Nah sampai sekarang Pak, belum ada komunikasi antara Kemen Pan-RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan enggak ada jawaban Pak. Anggaran kan Pak? Masalahnya anggaran Pak. Kan anggaran masalahnya Pak. Udahlah kita buka-bukaan Pak. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini Pak. Kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan anggaran-anggaran BPKP. Begitu enggak, saudara Menteri? Saudara Menteri begitu enggak? BPKP mengatakan anggaran-anggaran. Begitu enggak Pak? Anggaran Pak. Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasian yang honorer yang sesungguhnya Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke Kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya, MPP Pak mati pelan-pelan. Ini perlu Pak. Ini saya bicara begini, biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR enggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Di asahan juga begitu. Di dairi juga begitu Pak. Jadi masih banyak di penahir Pak. Sistem tes itu di penahir. CA itu di penahir Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih, sementara yang kita pinjam enggak bersih Pak. Iya kan. Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan tradasional. Ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop, tentu kan itu lelang Pak. Lelang kan. Lelang itu atau sendiri Pak. Bagaimana cerita liang lelang itu Pak. Nah ini. Masalah joki juga belum selesai Pak. Masih ada juga joki Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidanakan Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja Pak. Pidanakan selesai. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesengguhnya. Namanya si Amir. Dia kembar. Yang datang si Amur Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Katanya fingerprint. Kalau tidak apa itu? Face apa namanya? Saya lupa namanya itu. Iya kan? SDM-nya siap tidak untuk itu Pak? Kadang melihat, oh iya, melihat foto sama. Pak kembar Pak. Ini bagaimana nih? Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT. Saran saya Pak, evaluasi. Tidak akan itu Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak. Ibu-ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua. Makasih.